Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya nah pada video kali ini kita akan membahas soal tentang persamaan garis lurus dimana kita akan menentukan gradian dari garis lurus yang melalui titik-titik nah itu ada dua ya teman-teman yang pertama titik A 2,4 dan titik B 3,8 dan yang kedua titik B min 1,1 dan Q 4, min 11 nah jadi sedikit ya gradian itu dilambangkan dengan M gradian itu adalah kemiringan atau kecondongan suatu garis ya nah jadi teman-teman kita langsung kerjakan soal yang pertama atau titik yang pertama ya artinya pertama A 2,4 dan B 3,8 nah sebelum kita mengerjakan teman-teman di pojok kanan bawah itu ada rumus untuk mencari gradian M oke Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 nah Y2, Y1, X2, X1 itu yang akan kita tentukan dari titik-titik ini nah A A 2,4 berarti X1 nya 2 dan Y1 nya 4 nah titik B berarti X2 nya 3 dan X dan Y2 nya 8 nah tinggal kita tuliskan rumusnya teman-teman M sama dengan M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 nah sama dengan Y2 nya 8 oke kurang Y1 nya 4 per X2 nya 3 kurang X1 nya 2 sama dengan Y2 sama dengan 8 kurang 4 berapa? 4 3 kurang 2 berapa? 1 nah 4 dibagi 1 berapa? 4 nah teman-teman jadi gradian dari garis lurus yang melalui titik A dan B ini adalah 4 nah kita ke soal yang kedua teman-teman nah soal yang kedua atau yang B titik P min 2,1 dan titik Q 4, min 11 nah tinggal kita tentukan X1 nya dan Y1 nya seperti ini P min 2,1 nah berarti tanda panah aja ya biar gampang X1 nya berapa? min 2 dan Y1 nya berapa? Y1 nya 1 nah Q 4 dan min 11 berarti X2 nya 4 dan Y2 nya min 11 tinggal kita masukkan kita masukkan rumusnya teman-teman M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 tinggal masukkan saja Y2 dengan min 11 kurang Y1 nya 1 per X2 nya kita masukkan dengan keempat X1 nya kita masukkan min 2 berarti gini min 11 kurang 1 min 12 per 4 kurang min 2 min ketemu min plus jadi 4 tambah 2 berapa? 6 nah min 12 dibagi 6 sama dengan minus 2 jadi teman-teman gradient dari garis lurus yang melalui titik P min 21 dan Q 4 dan min 11 adalah minus 2 oke teman-teman jelas ya pembahasan kita tentang cara menentukan gradient dari garis lurus yang diketahui titik-titiknya nah semoga bermanfaat jika ada pertanyaan kritik saran silahkan tuliskan di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh